Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tips bagaimana cara mempercepat render Jadi bagi anda yang multimedia atau mungkinnya yang suka render ya, baik itu youtuber atau apapun Baik itu animasi, animasi 3 dimensi, atau mungkin Vegas, atau mungkin update effect, atau mungkin photoshop Tunggu, photoshop gak ada rendernya ya Dan pokoknya itulah ya, dan langsung saja kita mulai ke tips yang pertama Dan tips yang pertama ini adalah jangan buka saat render ini kan, saat render ini saya gak lagi render sih Kalau misalnya kalian lagi render, kalian usahain tutup Google Chrome-nya Kenapa bangku harus ditutup nih, lihat, karena Google Chrome itu akan makan banyak RAM Apalagi ini buka tabnya banyak kayak begini nih, tuh kan Buka banyak begini, ini RAM-nya makin banyak, kalian kita coba X aja bu Dan nanti RAM-nya akan turun sendiri pak, dari 60 tadi ya, dari 60 sekarang berapa nih? 37 ya Ya lumayan lah, setengahnya, hampir setengahnya ya kan Nah, jadi setelah itu, kalian tutup Google Chrome-nya dan kalian coba render Dan tips yang kedua adalah tidak melakukan apa-apa saat render Jadi kalau misalnya kalian mau render video, atau mungkin animasi, ataupun apapun itu Usahain, jangan melakukan apa-apa, dan kalau bisa kalian tinggalin aja Tapi jangan sampai laptop atau komputer kalian mati ya, jadi kalian tetap tungguin Dan selanjutnya adalah tips yang ketiga, dan intinya di tips ketiga ini kalian harus taruh pendingin Atau ya pokoknya kipas, atau yang bisa ngedinginin CPU, atau yang meminimalisir lah ya Meminimalisir panas dari komputer atau laptop kalian, kalau saya kayak gini Nah, jadi saya ini simpen kipas di atas laptop saya, kalau misalnya lagi render ya, atau main game, atau apapun Jadi biar nggak panas, jadi fps-nya itu nggak akan turun kalau main game, dan kalau render Waktunya jadi lebih cepat Nah, jadi itu tips yang ketiga, dan tips yang keempat Nggak tahu sih, ini kayaknya tips terakhir deh ya, kayaknya Dan ini kita ke task manager, dan kalian pilih ke Pegas ini, atau apapun ya Software rendering kalian, dan kalian ke go to details Dan right-click disini, set priority, dan kalian ganti ke high ya Dan setelah itu, insya Allah Waktu render kalian akan berkurang ya Dan kalau misalnya kalian di Nvidia, atau mungkin pengguna Nvidia Ya kalian charge aja, biar lebih cepat Eh, mau Nvidia GT, GeForce, atau GTX ya, kalau nggak salah Pokoknya charge aja deh Dan cukup segitu doang sih, video tips-nya ya Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Seperti biasa, nama saya Ray dari Tutorial Luka Siyad Dan thanks for watching, bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax